Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan sahabat tani Mari kita Sambung pucuk durian Dan Persiapan sambung sisip Pula durian Kali ini kita sambung Pucuk durian dulu Tampang-tampang Jadi ada dua metode ya Jadi kita membuat Sambung pucuk Itu kita belah dulu Potong, eh tris Nah kemudian Belah Oke Kemudian kita siapkan entris Dan yang sudah disiapkan Kita Sayat Oke Selapai mungkin Supaya Tidak terjadi Mering Kita tancapkan Ya Nah Kemudian kita Ikat Pakai plastik Kita tarik dulu plastiknya Nah Jadi kita ikat Ya Ikat posisi Dari bawah Ke atas Seperti susun Seperti susun genting Supaya Kalau ada air Dia bisa Turun Lancar Tidak mengendap di belahan Sayatan tersebut Nah Kemudian kita Kunci Kita ikat Oke Kemudian Kita bantu Dengan Lilitan di entris Karena Mengingat Tempat kita adalah Tempat terbuka Bukan di Greenhouse Jadi kita harus Lebih Aman Penguapannya Tidak terlalu besar Kita tutup Pakai Plastik Bisa juga Pakai Plastik para film Bisa juga Kita kondisikan Dengan Plastik Krep Yang kita Potong Kita gulung Kemudian Kita siapkan Plastik sungkupnya Kita masukkan Plastik sungkupnya Ya Kemudian Kita Ikat Dengan Plastik Supaya Kedap udaranya Aman Oke Bisa kita Ikat Ya Jadi Sudah Selesai Untuk Selesai Satu Sambung Pucuk Nah Kemudian Kita buat Untuk Sambung Sisip Kita Coba Sambung Sisip Sambung Sisip Jadi Sambung Sisip Itu Tidak Dipotong Pucuknya Tapi Kita Ada Di Batang Samping Kita Bukan dulu Daunnya Supaya Mudah Dalam Pekerjaannya Nah Jadi Kita potong Aja Ini Kita potong Ya Seperti itu Sayatannya Dan kita siapkan Entry Yang mau Dipasang Kita sayat Jangan sampai miring Usahakan Sayatan tersebut Harus Posisi Posisi Rata Kita Ambil Tiga Mata Tunas Satu Dua Tiga Menghindari Bila ada Salah satu Ada yang gagal Dari Keluar Tunasnya Maka Tunas yang Dua itu Untuk menjadi Jadangan Nah Seperti ini Kita tempelkan Ini Diperkirakan Mau dibungkus Nanti Jangan sampai Melebih Daripada Tunas yang Ada Nanti Kita ikat dulu Kita ikat dulu Kita tarik Ya Dari bawah Posisinya Kita ikat Supaya tidak ada Kerenggangan Diantara sayatan Dengan Batai yang ditempel Kita Tarik Ya Kemudian Kita Kunci Tujuannya Supaya Tidak ada Kerenggangan Kemudian Nah Ini Masih ada Yang mengganjal Kita Tutup Kembali Dengan Dengan Plastik Plastik Untuk Menutup ini Kita tutup Dari bagian Bawah Supaya Kalau ada Hujan Air Tidak bisa Masuk Nah Kita Kalau Hujan Masuk Itu Akan gagal Karena Airnya Masuk Di Sayatan Tersebut Ini Ujung ini Perhatikan Supaya Rapat Supaya Air itu Tidak Masuk Nah Seperti ini Kawan Oke Jadi Sudah selesai Sudah selesai Untuk Sambungan Jadi Jadi Satu Satu Pohon Ada Dua Jenis Sambungan Yang ini Sambungan Sisip Namanya Yang ini Sambung Pucuk Untuk Lebih amannya Kontrol Kita Kasih Tanggal Lagi Tahun Tahunnya Di 2001 Jadi Ini untuk Mudah Kontrol Untuk Mudah Kontrol Teman-teman Kalau Mau Nempel Seperti ini Satu Pohon Itu Bisa Bisa Dua Atau Tiga Untuk Menghindari Kegagalan Karena Cukup Lama Juga Kita Menanti Satu Item Pekerjaan Butuhkan Waktu Sampai Tiga Atau Sampai Empat Minggu Nah Kalau Satu Gagal Yang Lainnya Masih Ada Jadangan Itu Yang Dimaksud Bisa Juga Dalam Satu Pohon Dibuat Tiga Varitas Atau Empat Varitas Bisa Kalau Varitas Entristenya Ada Ada Yang Sudah Jadi Pak Yang Sambung Sisip Sama Pucuk Kalau Sambung Sisip Sama Pucuk Sisip Sama Sambung Pucuk Ada 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 Kita Pergeser Dulu Ke Tempat Ini Ini Di antaranya Yang Sudah Oh Ya Ini Teman Teman Jadi Jadi Selak Selak Pohon Nilam Nah Ini Kita Namanya Petani Nah Ini Persiapan Untuk Dibuat Ini 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 Sambung Ini Adalah Pohon Bawah Yang Disambung Sisip Sudah Jadi Kemudian Kita Kombinasikan Lagi Ini Adalah Sambung Pucuk Ini Dua Bulan Lebih Ini Pertumbuhan Setelah Lepas Sungkup Nah Ini Di Antaranya Pertumbuhan Yang Sambung Sisip Dan Sambung Pucuk Varitas Apa Ini Varitas Ini Adalah Dari Varitas Montong Yang Ini Yang Atas Yang Bawah Konon Ceritanya Dari Yang Punya Entris Adalah Mentega Karena Warnanya Kuning-kuningan Dari Daunnya Kita Sudah Berbeda Ini Yang Satu Besar Satunya Kecil Nah Ini Adalah Cadangan Persiapan Untuk Tambah Suple Nutrisi Jadi Dibuat Rencana Sambung Kaki Tiga Kalau Sudah Besar Ini Nanti Dibikinkan Video Yang Dua Sudah Besar Untuk Mengantisipasi Supaya Batang Bawahnya Itu Misalkan Satu Ada yang Mati Jadi Bisa Ngambil Dari Sini Atau Dari Sana Membantu Suple Gisinya Seperti Itu Oke Oke Jadi Mungkin Itu Diantara Video Singkat Yang Kita Buat Mengantisipasi Kegagalan Jadi Kita Pake Dua Metode Tempel Samping Sisip Atau Tempel Pucuk Jadi 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 Semuanya Ya Seperti Ini Teman Teman Kalau Gagal Ya Coba Lagi Oke Jadi Mungkin Ini Yang Bisa Kita Peragakan Di Kebun Mungkin Bisa Ambil Manfaatnya Jangan Lupa Like Subscribe Share Jangan Lupa Comment Oke Makasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye